Halo guys, selamat datang kembali lagi di channel The Enthusiast Zone ID, bersama saya Kalahari di sini. Di video kali ini, saya mau review gaming gear lagi. Tapi gaming gear yang saya mau review hari ini bukan headset, bukan keyboard, bukan headphone, ataupun monitor mungkin. Tapi lebih tepatnya ini adalah untuk meningkatkan kualitas audio kalian dalam bermain game. Dan ini adalah EPOS GSX 1000 Gaming Series. Item ini berguna untuk audio amplifier, tentunya kalau kalian ingin merasakan sensasi bermain game yang lebih puas, item ini mungkin cocok untuk kalian. Dan sebelum masuk ke inti videonya, saya harap kalian pencet dulu tombol like dan share... ...supaya mungkin gamer-gamer yang ingin merasakan sensasi lebih puas bermain game bisa terinformasikan. Ya, ini adalah EPOS GSX 1000 Gaming Series. Jadi, buat kalian yang tidak tahu ini itu item apa, ini itu adalah audio amplifier. Fungsinya adalah untuk nge-boost performa ataupun nge-amplify performa headset kalian... ...atau speaker kalian yang mempunyai kualitas audio sangat biasa saja. Dan hari ini, saya ingin mengunboxing GSX 1000 ini. Tapi sebelum kita masuk ke inti unboxing-nya sih, saya ingin membaca konten-konten yang dikasih... ...dari GSX 1000 Gaming Series ini. Dan ya, di sini sudah ada tulisan EPOS Sennheiser. Kalau misalkan Sennheiser ini sudah pasti lah, banyak banget orang yang tahu... ...audio yang dikasih sudah pasti mantul, mantap betul. Dan ya, dia juga sudah ada tulisan tiga di sini, unggulan konten. Yaitu pertama, Binaural Rendering Engine. Lalu juga Exceptional Immersion. Yang ketiga, ada Easy Input Switch. Nanti kita akan bahas di bagian belakang karena di sini juga ada penjelasannya. Dan di sini juga ada Contents. Ini maksudnya, terdapat ada apa saja di dalam box-nya. Pertama, ada GSX 1000, yang dimana itu item-nya, lalu ada USB Cable, Quick Start Guide, buku panduan. Dan ada keterangan juga kalau misalkan ini itu works with PC ataupun computer... ...dan juga Mac ya, hanya dua works-nya. Dan di bagian belakang di sini, saya sebutkan singkat saja. Tadi kan Sennheiser Binaural Rendering Engine. Dan kedua, di sini ada Exceptional Immersion. Kalau misalkan ini itu bakal bisa memberikan audio performance ketika kita sedang menonton film di PC... ...atau musik dan juga game. Jadi, buat kalian para gamers, ini otomatis kalian bakal memberikan experience lebih untuk kalian bermain game. Apalagi kalau kalian bermain game-game seperti fps, step-step-nya lebih jelas... ...atau game-game yang lagi hit sekarang, misalkan Genshin Impact. Itu kan benar-benar mantap banget dari segi kualitas audio dan grafiknya. Dan di bagian sini juga ada keterangan lagi kalau misalkan GSX-1000 ini technical data-nya ya. Di sini kita bacakan. Simple Rate-nya itu masuk di 96khz, Beat Depth-nya itu 24bit, Cable Length-nya itu USB cable-nya sepanjang 1,2 meter... ...dan dia pun connection-nya USB, jadi aman buat PC dan juga Mac tentunya. Lalu, Binarua Rendering Engine-nya ini yes, ataupun sudah aktif ya, jadi jangan takut. Lalu, dari bagian sini juga sudah ada keterangan kalau misalkan ini original, jadi kalian cek dulu nih... ...kalau misalkan kalian beli, jangan sampai salah beli. Dan kalau kalian ingin beli yang original, belinya di distributor yang pasti-pasti saja... ...yaitu Tecno Solution. Oke, sekarang kita mau unboxing GSX-1000 Gaming Series ini. Walaupun tadi saya sudah membaca konten apa saja yang di dalam box ini, tapi kita akan lihat... ...bagaimana cantiknya GSX-1000 Gaming Series ini ya. Langsung saja. Pelan-pelan. Oke, ini saya akan taruh di sini saja. Ya, mewah sekali sih. Saya suka sekali ketika dibuka ini hitam dan benar-benar elegan. Memang kalau dilihat dari box ininya sih, ya sudah, sangat epos, biru dan putih. Tapi, saat dibuka, BOOM! Box dalamnya itu keren sekali. Bisa jadi pajangan, mungkin untuk kalian, kita buka pelan-pelan. Wah, gila sih, Anjir ini. Keren sekali, coy! Saya merasa tadinya mirip seperti CPU fan. Ternyata, bukan ya. Kita akan buka perlahan, hati-hati. Dan guys, wow! Ini enteng sekali! Sumpah, ini enteng sekali dan ini baru, sekarang masih ada plastiknya juga ya. Ini belum pernah saya pakai. Jadi, kalau kalian bisa cek di sini, ini masih ada plastiknya. Ini baru, saya akan taruh dulu, nanti kita akan bahas. Dan dari isinya lagi, di sini ada... Oke, ini kosong. Kita akan taruhnya di sebelah sini. Ups, jatuh, sorry! Ya, ini ada buku panduan ya. Kalau kalian butuh sih, bisa baca. Ini terdapat beberapa bahasa juga. Kita akan langsung masuk ke pintinya saja, gitu kan? Ada USB Cable yang cukup keren juga, dan ada logo Epos-nya di bagian kepala kabelnya. Kalau kalian lihat ya, di sini. Keren juga dan jangan hilang ya bagian ini. Walaupun simple, tapi ini berguna sekali untuk USB Cable. Dan langsung masuk ke bagian GSX-1000 ini. First impression saya, saya kira akan berat. Ternyata enggak, coy! Ini cukup enteng dan mantep banget. Ditambah juga di sini ada beberapa input 3.5mm jack... ...untuk mic dan juga untuk headset. Bagian ini, ini untuk tambahan saja, untuk additional kalau kalian ingin pakai speaker atau apa-apa. Di sini juga ada untuk kabel USB, micro-USB ya, bukan Type-C ini. Ada juga di sini ada bagian untuk volume, kalian bisa atur. Dan di sini ada tempat untuk kalian menaruh lebih nyaman. Ya, ini adalah referensi kalian saja untuk lebih nyaman saja sebenarnya. Buat seperti tempat berdirinya. Overall, paling dari sistem pengaturan di sini itu ada untuk kita adjust... ...sebagai mana kalian ingin nge-amplify audio yang dihasilkan. Oke, sekarang kita akan coba menyalakan GSX-1000 ini dengan kabel USB, ini micro-USB... ...bawaan dari si GSX-1000 ini. Langsung saja di sini saya akan mencolokkan. Ditunggu sebentar. Dan dia akan menyalakan seperti ini. Terlihat tampilan utamanya keren sekali karena memang langsung dikasih RGB warna merah. Nah, dia ini bisa kita atur se-nyaman kalian untuk masalah performa suara ya. Di bagian sini itu gampang banget dan super-duper halus, tidak kasar. Jadi, kalian akan gampang banget untuk mengatur volume yang kalian inginkan. Dan di bagian pojok kiri, kanan atas, bawah ini ada sensor... ...yang fungsinya untuk setting bagaimana kalian mengatur GSX-1000 ini. Nah, contohnya seperti ini. Kalian bisa atur fitur apa saja yang kalian inginkan. Nah, keren banget. Dan ketika kalian sudah menyalakan, kalian bisa input apapun yang kalian inginkan... ...kaya misalkan untuk headset ataupun speaker. Contohnya, misalkan di sini ada kabel untuk headset ya. Kalian bisa mencolokkan juga di sebelah sini. Dan untuk mic di sebelah tengahnya dan di bagian paling kanan... ...ini adalah khusus untuk additional tambahan saja. Kesimpulan yang saya dapat dari GSX-1000 ini mungkin untuk gamers... ...yang ingin mendapatkan experience lebih dalam kualitas audio. Dan karena memang GSX-1000 ini mempunyai Sennheiser juga... ...yang memang audionya sudah patent banget, mantul banget... ...kalian akan nyaman banget pakai item ini. Dan mungkin itu dulu saja review dari saya tentang... ...GSX-1000 Gaming Series. Kalau kalian suka, jangan lupa di-subscribe, like dan share. Terima kasih.